Assalamualaikum teman-teman Selamat datang lagi di channel saya Umu Azhara Basir Di kesempatan kali ini saya mau mereview satu set panci dari merk Supra saya beli ini udah sekitar satu bulan yang lalu tapi baru saya buka hampir satu minggu ini saya baru pake baru dua yang saya pake saya mau review gimana keadaannya setelah saya pake dan apa aja isi dari panci set Supra ini yuk kita lihat nah ini ya teman-teman penampakan pancinya ini saya beli yang 9 pijis jadi di dalamnya ini ada 9 pijis ada 9 macam dan perintilan-perintilan kecil-kecilnya gitu warnanya saya beli yang warna ini wine mari kita buka ya mari kita buka ya sebenarnya ini udah dibuka sih teman-teman tapi kebetulan emang belum saya pake belum saya pake semua baru satu dua kemarin yang saya pake mari kita buka ya isinya ada apa aja sih di dalam ini sesuai gambar enggak nah di dalamnya ada kardus lagi ya jadi ini kemasannya bener-bener aman banget bahkan kalau kita beli online pun insya Allah barangnya aman di jalan sebentar ya saya buka dulu nah ini udah kardus keduanya ya kita lihat ya oh dia sudah di luar yang ininya ada apa aja isinya kita kemarin satu-satu ya ya selamat menikmati 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 Ini bisa dipakai buat masak mie gitu ya Ini udah saya pakai kemarin Udah berapa kali saya pakai Jadi dia udah gak mulus belakangnya juga Kurang bersih nyocinya ya Nah ini teplonnya Ini juga sebenernya udah saya pakai Dua ini Udah saya pakai tapi dia masih bagus Lagi-lagi belakangnya kurang bersih ya nyocinya Terus ini yang tadi tuh Dikasih buat oce-oce-nya ya Karena kan ya teman-teman kalau teplon itu Harus diusahain Masaknya gak boleh pakai sendok Apa sodet yang dari besi itu ya Sayang banget nanti takut pada ngelupas permukaan ininya Jadi pakai yang sendok kayak gini atau enggak Yang spatula kayu itu Eh yang sodet kayu Oh sepatu lah ya Nah ini dia Ini wajannya Ini wajannya lumayan besar kalau menurut saya Lumayan besar Oh ya saya beli ini Waktu itu saya cari di Shopee Di Shopee banyak banget Model-modelnya pun banyak Dan ini pun harganya Kalau menurut saya enggak terlalu mahal ya Dia termasuk ke dalam panci yang Yang bisa dibilang murah Tapi udah lengkap Dan kalau dari barangnya Dari ketebalannya Dari si tutup-tutupnya yang juga lumayan tebel Itu menurut saya bagus Saya beli ini waktu itu sekitar 400 ribuan Ya jadi insya Allah gak mahal ya teman-teman Tapi dia juga bisa kok untuk dibeli Satu-satuan gitu kalau enggak salah Ada teflonnya aja kalau enggak salah ya Saya pernah lihat di Shopee Dia jual Satuan Enggak perset gini Sekian dulu review dari saya ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Mungkin ada teman-teman yang lagi cari panci Atau Alat dapur lainnya Insya Allah ini bisa dicoba untuk dibeli Karena dia udah satu set Bahkan set-setnya itu kalau enggak salah Banyak macamnya ada yang dari tujuh set 9 set bahkan sampai 12 set Dan itu pastinya lebih lengkap Oke Teman-teman makasih ya udah menonton Jangan lupa bantu dukung terus channel saya Nanti Insya Allah akan Saya share-share lagi Review produk Atau masak-masakan Atau tips-tips tentang kesehatan anak Atau tentang keluarga Dan lain-lain Untuk itu saya mohon didukung Kalau kalian suka sama video ini Silahkan di-like Dan bisa komen ya Ada yang udah pernah beli panci ini Bagaimana pendapat kalian gitu Atau mungkin Kalian juga suka Atau ada yang ini Ada yang kurang kalian suka Silahkan di-komen Oke Terima kasih ya Jangan lupa di-subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So Jangan lupa setup Ritnos Kita Sampai Si Do B Dan Terima kasih telah menonton!